Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya Yohana, dapat saya laporkan, KRI Nanggalan 402 yang hilang kontak di perairan. Jadi pada tadi pagi hari, dari info yang kami dapatkan sudah dikerahkan beberapa KRI seperti KRI Igu Singuraharai, KRI Denpasar untuk melakukan pencarian. Dan setelah itu juga sudah dikerahkan pada pukul 7 pagi itu pengabatan melalui udara dan ditemukan sumpah minyak di sekitar posisi penyelaman. Jadi pencarian masih terus dilakukan dengan mengirim beberapa kapal seperti KRI Rigel dari Jakarta dan KRI Rengat yang dikirim untuk mencari hilangnya KRI Nanggalan 402. Awaludin, apakah sudah ada informasi berapa personil yang berada di dalam kapal selam yang hilang kontak itu? Dari informasi yang kami terima, personil yang ada di dalam KRI Nanggalan 402 itu sebanyak 53 orang, 49 ABK, 1 komandan satuan, dan 3 personel Arsenal. Yang menjadi komandan pada KRI Nanggalan 402, yaitu Let's Call Out, KRI Oktavian, yang sudah menjabat kurang lebih 1 tahun di KRI Nanggalan 402. Lalu saat ini bagaimana situasi di Lanal Banyuwangi sendiri? Untuk situasi di Lanal Banyuwangi ini, tadi sekitar pukul 7 lewat 45 menit, rombongan pejabat TNI AL keluar sekitar lebih dari 5 mobil menuju arah pelabuhan Tanjungwangi. Namun saya tidak bisa memastikan para pejabat TNI AL itu menuju kemana, dan sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi untuk hal itu. Ya, seberapa banyak personil yang dikerahkan, kalau tadi ada beberapa armada kapal ya, yang dikerahkan, total berapa personil yang dikerahkan untuk disebar mencari kapal selam ini? Untuk personil, saya belum mendapatkan informasi yang pasti, tapi pihak TNI AL sudah memerahkan lebih dari 2 KRI untuk melakukan pencarian di Selat Bali, dan juga mengirim KRI Regal dari Jakarta untuk mendeteksi di mana keberadaan tepatnya KRI Nanggalan 402 itu berada. Baik, terima kasih Awaludin. Kami nantikan terus nanti update terkini dari Anda di sana.